Ratusan rumah yang terendam banjir ini berada di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Telu Wanua, Kota Palopo. Ketinggian banjir mencapai 1 meter, membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi. Tim BPBD pun membantu mengevakuasi korban banjir dan memindahkan barang berharga milik mereka. Selain merendam permukiman warga, banjir juga merendam ruas jalan penghubung antarkelurahan. Warga di Kampung Marobo terisolasi akibat banjir. Kini warga korban banjir mulai alami krisis air bersih dan makanan. Warga pun berharap pemerintah daerah memberikan bantuan. Kalau ini air dari mana? Dari Salubatang, ketemu dengan barang ramasnya. Yang misalnya di sana itu. Harapannya pemerintah apa? Bantuan ya, Bu? Begitulah, makanan ini sih, makanan pokoknya. Kalau air bersih itu gimana? Tentu, air kan dipakai, tapi memang caranya mau diambilnya. Tidak mengalir ya? Tidak mengalir juga air. Kalau titik-titik yang sempat terendam semalam itu gimana, saya, Bu? Mulai dari Cakalang, Pintojangan, dan kelurahan Salubatang. Kalau diperkirakan ada sekitar berapa rumah? Kalau untuk sekitaran semua kelurahan yang terendam banjir itu mungkin ratusan rumah. Kalau saat ini yang terparah? Di sini, Pak. Karena dia mungkin air ini bersudut agak lama. Terima kasih telah menonton!